Hai semuanya jumpa lagi dengan saya Leo hohoho nah kali ini filmnya yang saya rekomendasiin seputar Christmas jadi film-film bertemakan Natal yang layak banget kalian tonton bersama dengan keluarga kalian Nah apa aja itu sebelumnya jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya untuk membantu saya mengembangkan channel ini film yang pertama ada Princess with tahun 2018 dan 2020 yang diperanin oleh Vanessa Hudgens menceritakan mengenai dua orang wanita yang memiliki kesamaan wajah dimana salah satunya adalah pembuat kue handal dan yang satunya lagi adalah seorang putri dari kerajaan nah mereka bertemu karena salah satunya membuat kue dan ikut dalam kompetisi memasak nah karena mereka tidak sengaja bertemu mereka pun punya ide untuk saling bertukar tempat wah berikutnya ada film yang hangat nih untuk kalian tonton yaitu let it snow tahun 2019 film ini menceritakan beberapa kisah cinta dari remaja dan juga persahabatan mereka nah jadi ada beberapa cerita ya guys yang tidak langsung berhubungan satu dengan yang lain dibintangi oleh bintang-bintang ternama remaja salah satunya adalah Isabella Merced nah kalau kalian mencari film yang santai di Christmas ini tapi juga hangat maka film ini cocok untuk kalian berikutnya kita kembali ke film Vanessa Hudgens lagi kali ini the night before Christmas tahun 2019 menceritakan mengenai Vanessa Hudgens yang memerankan seorang wanita yang sudah sering dilukai oleh pria dalam beberapa kisah cintanya ia bertemu dengan seorang kesatria dari masa lalu yang ternyata dibawa oleh penyihir disihir untuk pindah ke masa sekarang dan mereka pun menjalin bersahabatan dan tumbuh menjadi cinta yang diceritakan secara hangat di film ini berikutnya ada for Christmas tahun 2008 diceritakan mengenai sepasang suami istri dimana setiap libur natal mereka selalu membohongi keluarga mereka bahwa mereka tidak bisa mengunjungi karena mereka sedang ada kesibukan tersendiri tapi ternyata mereka sedang berlibur sampai suatu hari mereka ketahuan dan di natal berikutnya mereka harus mengunjungi keluarga mereka dan ternyata enggak cuma satu melainkan harus empat kunjungan dan banyak kejadian lucu yang akan membuat kalian ketawa di film ini berikutnya ini film udah lama tapi bagus banget bahkan saya masih keinget nih sampai sekarang yaitu diperanin oleh Arnold Schwarzenegger jingle all the way tahun 96 dimana si Arnold ini anaknya saya minta hadiah natal yaitu mainan turbo men tapi ternyata mainan tersebut dicetak samangat terbatas dan dia pun kehabisan kemudian dia bersama dengan seorang pria lagi berusaha mencarikan anak mereka mainan tersebut yang ternyata tidak mudah dan mereka pun harus mengalami segala kelucuan dan rintangan berikutnya apalagi nih kalau bukan film natal seribu umat yaitu home alone tahun 90 namun sudah ada banyak tapi saya yakin kalian setuju banget dengan saya itu yang terbaik tetap yang pertama nih tahun 90 dimana diceritakan seorang anak kecil yang ketinggalan keluarganya berlibur sedangkan ia harus berada di rumah sendirian di menatal ini dan ketika ada di rumah sendirian tersebut ada dua pencuri yang berusaha masuk ke rumah dan dia pun membuat jebakan-jebakan lucu terhadap pencuri tersebut next ada gate Santa tahun 2014 diceritakan seorang anak dan ayahnya yang menemukan Santa Claus sedang tertidur di garasinya dan ternyata si Santa tersebut juga sedang dikejar-kejar oleh polisi dan akhirnya si Santa tersebut harus mendekam dalam penjara nah si anak dan ayahnya ini berusaha untuk menyelamatkan si Santa tersebut sebelum Natal tiba atau semuanya akan kacau karena Christmas tanpa Santa Claus nah ini adalah film komedi keluarga yang bisa banget kalian tonton next ada Elf tahun 2003 film yang bener-bener sukses pada masanya diceritakan seorang bayi manusia yang tidak sengaja terbawa oleh karung Santa Claus kembali ke kutub utara kemudian ia pun didapuk menjadi seorang kurcaci atau elf tapi karena ukuran manusianya dia pun disingkirkan atau dikucilkan nah secara tidak sengaja dia pun juga mendengar bahwa ternyata dia adalah anak manusia dan ia pun kembali ke bumi pada saat Natal untuk mencari keluarganya next ada my Santa tahun 2019 nah ini unik karena ini adalah film India jadi bayangin dan aja film Christmas dibuat versi film India film ini benar-benar sebuah film yang hangat lucu tapi juga akan membuat kalian menangis guys diceritakan mengenai seorang anak yang hanya memiliki kakeknya dia kehilangan ayah ibu dan neneknya karena sebuah kecelakaan ia pun bermimpi bisa bertemu Santa Claus dan kemudian meminta banyak permintaan sampai suatu hari di malam Natal dia benar-benar bertemu Santa berikutnya ada film dari media yang Robin Williams yaitu A Merry Virgin Christmas tahun 2014 film ini menceritakan mengenai seorang ayah yang dimana anaknya ini suka banget dengan Santa Claus dan percaya bahwa Santa Claus itu ada sehingga ia menyiapkan sebuah kado supaya anaknya tersebut mengira dari Santa Claus tapi ternyata kadonya tersebut ketinggalan di rumah dan ia pun harus kembali ke rumah padahal perjalanannya tuh jauh ke rumahnya nah film ini film-film yang hangat ya guys tapi lucu juga berikutnya dan The Santa Claus ini film sudah ada beberapa tapi biasanya nih yang pertama itu yang paling bagus nah begitu juga dengan film ini diceritakan mengenai seorang ayah dan anak yang tidak sengaja membuat Santa Claus cedera sehingga si ayah ini harus menggantikan dirinya sebagai seorang Santa Claus atau Santa Claus nah dia yang tidak percaya pada Santa Claus pun perlahan mulai menjadi Santa Claus asli wah ini film yang cocok buat kalian yang nonton bersama keluarga next ada Beth Santa tahun 2003 dan yang terbaru 2016 film ini menceritakan mengenai seorang pria dan temannya yang berperan sebagai kurcaci dan Santa Claus tapi mereka ini tidak ramah jadi kasar ya jadi sebagai Sinterklas dan juga kurcaci hanya demi uang nah suatu hari mereka bertemu dengan seorang anak dan malah bersahabat dengan anak tersebut anak tersebut sering dibully sehingga ia pun memberinya sebuah pelajaran supaya enggak dibully lagi next satu-satunya film animasi ini yang saya masukin karena keren banget yaitu The Polar Express tahun 2004 dimana salah satu pengisi suaranya adalah Tom Hanks diceritakan seorang anak yang tiba-tiba mendapatkan kunjungan dari kondektor dan dia pun diajak untuk naik ke sebuah kereta yang menuju kodok putaran untuk bertemu dengan Santa Claus dan dalam perjalanannya tersebut ia mengalami banyak sekali petualangan ajaib next adalah holiday tahun 2006 yang diperanin oleh Queen Latifah diceritakan mengenai seorang wanita yang berlibur di hari-hari terakhirnya ia mengambil uang tabungannya dan kemudian membeli barang-barang mewah dan berlibur di tempat yang disukai nah ternyata dia bertemu dengan seorang cowok dan kemudian mereka pun menjalin hubungan nah film inilah film yang hangat lucu dan layak banget kalian tonton berikutnya The Last One yang terbaik menurut saya yaitu Christmas Chronicles tahun 2018 dan yang terbaru 2020 yang diperanin oleh Kurt Russell diceritakan mengenai seorang anak dimana ia memutuskan untuk memata-matai pada malam Natal bahwa Sinterklas akan hadir nah ternyata kakaknya tidak percaya eh beneran nih Sinterklas tertangkap kamera oleh dia dan ia pun beserta kakaknya menyelinap ke dalam kereta Sinterklas dan mereka pun mengalami petualangan banyak sekali bersama sang Sinterklas Oke itu dia guys film-film yang bertemakan Christmas atau Natal yang bisa kalian tonton bersama dengan keluarga nah sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan apabila ada film-film yang mau direkomendasiin ataupun saran-saran lain bisa tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan ya guys oke thank you banget udah nonton sekian dari saya sampai jumpa di video yang lain bye-bye sehat selalu bahagia selalu sub indo by broth3rmax